Kreatif itu bukan milik orang jenius. Orang biasa juga bisa jadi kreatif, asalkan tahu caranya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Creative Curve, karya Alan Gannett. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana bisa menghasilkan ide kreatif di waktu yang tepat. Kita seringkali menganggap kreatif hanya milik orang yang jenius, seseorang yang tiba-tiba saja menemukan sebuah ide brilian. Jika kita tidak termasuk dalam kategori itu, artinya kita bukan orang yang kreatif. Kreatif seringkali dilihat sebagai sebuah bakat. Namun penulis punya pendapat yang berbeda. Bagi penulis, kreatif itu bukanlah bakat, tapi kita bisa mencapai titik itu apabila tahu caranya. Penulis menjelaskan soal kurva kreatif yang merupakan titik optimal antara mengetahui sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kreatif milik setiap orang. Apakah kamu orang yang kreatif? Coba pikirkan berapa banyak cara untuk menggunakan pengering rambut. Mungkin kamu bisa menggunakannya sebagai peniup daun. Latihan ini merupakan cara untuk mengetes kemampuan kamu dalam divergent thinking. Kemampuan untuk menemukan solusi berbeda dari sebuah masalah. Pola pikir ini seringkali berkaitan dengan kreatifitas. Dengan kata lain, semakin banyak kamu bisa menjelaskan berbagai cara menggunakan pengering rambut, maka artinya kamu semakin kreatif. Pada tahun 2013, psikolog dari Austria mencari tahu soal kreatifitas dan kecerdasan. Ketika IQ seseorang mencapai angka 86, maka skor mereka tidak lagi berkaitan dengan kreatifitas. Artinya, orang yang punya IQ jenius dengan skor 150 tidak lebih baik dalam menemukan solusi daripada rata-rata orang dengan skor IQ 100. Kita semua punya peluang yang sama menjadi orang yang kreatif. Sebuah studi menemukan seseorang bisa menjadi ahli dalam sebuah bidang apabila orang tersebut punya target yang jelas dan menerima umpan balik terus-menerus. Ketika peneliti sedang mengamati para pemain biola profesional, ada fakta yang menarik. Walaupun para pemain biola menghabiskan waktu latihan yang kurang lebih sama, namun para pemain biola yang berprestasi selalu memastikan kalau guru mereka secara rutin mendengar dan memberikan masukan atas setiap penampilan mereka. Bukan hanya itu, mereka juga berlatih pada aspek yang belum mereka kuasai hingga akhirnya mereka menjadi pemain yang bagus. Kedua, memahami kurva kreatif. Apa yang membuat kita suka kepada sesuatu, lalu menolak hal lain? Ada contoh yang menarik. Pada tahun 2009, seniman tato terkenal bernama Don Ed Hardy menjual hak desainnya pada sebuah perusahaan busana. Seketika, pakaian dengan desain Ed Hardy menjadi sangat populer di kalangan artis. Sebelum akhir tahun, perusahaan tersebut berhasil menjual senilai 9,8 triliun rupiah dalam bentuk pakaian dan aksesoris. Pada saat itu, kamu akan menemukan pakaian Ed Hardy di mana-mana. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi. Pada akhir tahun yang sama, pakaian Ed Hardy justru menjadi kelise yang memalukan dan penjualannya turun drastis. Contoh ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh penulis sebagai kurva kreatif. Preferensi kita terhadap sesuatu yang familiar dan sesuatu yang baru. Riset membuktikan semakin familiar kita terhadap sesuatu, maka kita akan semakin menyukainya. Sebagai contoh, penulis memberikan berbagai karakter buatan dalam bahasa Cina kepada para responden. Mereka lalu diberitahu kalau setiap karakter entah bermakna positif atau negatif. Peneliti lalu menunjukkan kepada para responden setiap karakternya satu per satu, ada yang lebih sering muncul, ada yang jarang. Nah, setelah selesai, peneliti bertanya kepada para responden. Karakter yang lebih sering dilihat oleh responden ternyata dipersepsikan sebagai kata yang bermakna positif, sedangkan yang jarang dipersepsikan negatif. Peneliti lalu menyimpulkan, semakin familiar kita terhadap sesuatu, maka semakin positif kita terhadap hal tersebut. Ini menjelaskan kepopuleran di balik pakaian Ed Hardy selama tahun 2009. Namun kenapa para konsumen tiba-tiba berhenti membeli? Mungkin hal ini bisa dijelaskan dengan bagian kurva yang sebaliknya. Keinginan kita terhadap sesuatu yang baru. Awalnya, para konsumen semakin suka dengan pakaian Ed Hardy karena mereka sering melihatnya. Namun ketika terlalu banyak muncul, keinginan konsumen terhadap sesuatu yang baru mendorong adanya perubahan. Ketiga, Persamaan Orang Kreatif Ada benang merah dari orang kreatif yang sukses. Mereka mengkonsumsi karya orang lain di bidangnya. Pelukis hebat sering mengunjungi galeri seni. Chef hebat mencoba berbagai restoran, dan penulis sukses membaca puluhan atau bahkan ratusan buku yang berbeda. Penulis menjelaskan, orang yang kreatif menghabiskan 3 hingga 4 jam sehari atau sekitar 20% waktunya untuk mengkonsumsi karya orang lain di bidangnya. Dengan cara ini, kamu akan mengembangkan intuisi dan pemahaman seperti seorang ahli di bidang tersebut. Ada contoh yang menarik dari Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix. Saat masih kecil, Ted bekerja di sebuah toko video rental dan menghabiskan waktu luangnya untuk menonton film. Beberapa bulan kemudian, dia sudah menonton hampir semua film yang ada di toko tersebut. Ted akhirnya menjadi seorang yang memberikan rekomendasi kepada konsumen soal film apa yang ingin mereka tonton. Dia bisa membedakan mana film yang bagus dan film yang kurang. Ted terus melakukan kebiasaan ini hingga akhirnya dia dipromosikan menjadi general manager. Lalu bergabung di Netflix pada tahun 2000, di mana dia bertugas untuk akuisisi konten. Bahkan hingga hari ini, Ted masih terus menonton film atau acara TV 3 hingga 4 jam sehari. Tips 20% penting bagi pekerja kreatif. Karena kamu perlu mengetahui apa yang orang sukai dan apa yang sudah ada sekarang, barulah kamu bisa mencoba untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kreatif itu bukan bakat. Kita seringkali menganggap kreatif hanya milik orang yang jenius. Seseorang yang tiba-tiba saja menemukan sebuah ide brilian. Namun, kreatif itu bukanlah bakat. Tapi kita bisa mencapai titik itu apabila tahu caranya. Kedua, memahami kurva kreatif. Kurva kreatif merupakan titik optimal antara mengetahui sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama. Semakin familiar kita terhadap sesuatu, maka kita akan semakin menyukainya. Namun, ketika keinginan kita untuk mendapatkan hal baru muncul, mungkin saja kita akan meninggalkan hal tersebut. Ketiga, orang kreatif mengkonsumsi karya orang lain. Pelukis hebat sering mengunjungi galeri seni. Chef hebat mencoba berbagai restoran. Dan penulis sukses membaca puluhan atau bahkan ratusan buku yang berbeda. Penulis menjelaskan, orang yang kreatif menghabiskan 3 hingga 4 jam sehari atau sekitar 20% waktunya untuk mengkonsumsi karya orang lain di bidangnya. Dengan cara ini, kamu akan mengembangkan intuisi dan pemahaman seperti seorang ahli di bidangnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye!